Di zaman saat seperti ini sudah banyak sekali kejadian alam yang paling aneh gengs Bagaimana tidak? Bayangkan salju turun pada tempat yang gak pernah salju dalam sepanjang sejarah Nah kemungkinan seperti ini bisa aja loh Indonesia suatu saat akan turun salju dan kita tidak siap Bukan senang akhirnya ada 4 musim Tapi bayangkan rakyat Indonesia gak pernah punya alat penghangat Terus tiba-tiba dingin parah Ini terjadi di negara yang gak siap dan akhirnya menimbulkan korban Memang ada sebagian yang siap dan terlihat senang aja Tapi maka dari itu penasaran kan negara mana aja yang sudah mengalami perubahan iklim Ini dia gengs Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel youtube Jalan Tikus Aktifkan tombol loncengnya ya gengs Saudi Arabia Iklim Timur Tengah biasanya panas dan kering karena merupakan rumah bagi gurun Arab Namun secara historis beberapa wilayah di wilayah tersebut pernah mengalami cuaca musim dingin Pada hari Rabu, badai musim dingin yang langka melanda beberapa negara di Timur Tengah Termasuk Libya, Lebanon, Syria, dan Arab Saudi Beberapa daerah mengalami hujan salju untuk pertama kalinya Setelah satu pengguna mentweet bahwa salju di Arab Saudi adalah kejadian tahunan Pengguna lain menjawab Saya mencari ini karena komentar Anda membuat saya penasaran dan sebenarnya Anda salah Meskipun salju tidak pernah terdengar di Arab Saudi Itu sangat langka dan dianggap sebagai peristiwa cuaca ekstrim Ini adalah pertama kalinya dalam 50 tahun salju turun di Sahara Jauh dari tahunan Brazil Cuaca dingin yang ganas memicu hujan saljun di Brazil Selatan pada Rabu malam Lebih dari 43 kota di negara bagian Rio Grande Doso mendaftarkan fenomena tersebut Menurut perusahaan Ramalan Cuaca Somar Meteorologia Beberapa masih memiliki suhu di bawah titik beku pada Kamis pagi Orang Brazil di kota Bom Jesus membangun manusia salju di salah satu alun-alun kota Suhu diperkirakan akan terus turun Dengan kemungkinan hujan salju di negara bagian lain seperti Parana dan Santa Catarina Salju telah turun di Brazil Peristiwa yang sangat langka untuk negara tropis Berkat cuaca dingin yang intens Amerika Selatan telah diterpau darah dingin yang dibawa ke utara dari Antartika minggu ini Menghasilkan beberapa pemandangan aneh di seluruh benua Tetapi tidak ada yang lebih aneh daripada yang terjadi di Brazil Yang beberapa bagiannya belum pernah melihat salju selama beberapa dekade Afrika Selatan Layanan cuaca Afrika Selatan juga memprediksi hujan dan badai petir di Provinsi Tanjung Pasca Saat sistem tekanan tinggi naik dikombinasikan dengan pengaruh batas udara bagian atas Yang terletak di bagian timur negara itu Hujan deras di Eastern Cape diperkirakan akan mengakibatkan banjir lokal di jalanan Dan pemukiman di sepanjang Wild Coast Peternak-ternak kecil di Free State diperingatkan untuk menyediakan tempat berlindung Bagi hewan mereka menjelang kondisi basah, berangin, dan dingin yang diperkirakan Hujan salju ringan diperkirakan terjadi di daerah dataran tinggi Mamel, Fixburg, Forestburg, dan Clarence Selain itu, suhu di KwaZulu Natal diperkirakan akan turun secara signifikan minggu ini Penduduk di bagian barat provinsi yang ekstrim akan menghadapi hujan salju yang signifikan Hujan yang mengganggu, dan banjir lokal Gurun Sahara Kota Ainsefra di tepi Gurun Sahara dilana cuaca dingin minggu lalu dan bahkan salju Hujan salju sangat jarang terjadi di sahara Meskipun faktanya bisa dingin di malam hari karena jarang ada cukup air di sekitar untuk segala jenis presifitasi Kemungkinan salah satu tempat terakhir yang menghubungkan otak aneh dengan salju adalah gurun Terutama Gurun Sahara Afrika Tapi coba tebak, di sana baru turun salju minggu lalu Banyak salju sudah menjadi aturan alam bahwa angin mengalir searah jarum jam Di sekitar area bertekanan tinggi di belahan bumi utara Jadi, jika punggungan tekanan tinggi diposisikan di tempat yang sempurna di atas Eropa Aliran searah jarum jam di sekitarnya akan menarik udara dari kutub utara Dan mendorongnya ke selatan melalui Eropa dan ke Afrika Utara India Di India, meskipun muson timur laut secara resmi berhenti pada tanggal 30 Desember Curah hujan yang sedikit terus berlanjut di bulan Januari juga Pada saat ini, kondisi dingin yang ekstrim mulai terjadi Dengan suhu malam turun menjadi kurang dari 5 derajat Celcius Pada Januari 2019, UTI mencatat minimum terendah di 3 derajat Celcius Diikuti oleh kodai kanal 5 derajat Celcius dan corner 7 derajat Celcius Sedangkan, siang hari tetap nyaman dengan suhu sekitar 16 derajat Celcius Kecuali untuk beberapa hari, sinar matahari yang cerah mengambil alih dan hari-hari berkabut jarang terlihat Sehingga di India sudah turun salju untuk beberapa wilayah Maroko Ada kesalahpahaman bahwa tidak ada salju di Afrika Orang mengasosiasikan Afrika dengan gurun, safari, dan teriknya matahari Namun, ini adalah yang terjauh dari kenyataan Itu tidak salju di Afrika Dan Maroko menerima bagian yang adil dari salju di bulan-bulan musim dingin Khususnya di daerah pegunungan Yang merupakan bagian besar dan penting dari negara Jadi, jika Anda berpikir bahwa Maroko tidak bisa menjadi tujuan salju musim dingin yang epik Pikirkan lagi Inilah semua yang perlu Anda ketahui tentang salju di Maroko Ada banyak daerah yang menerima salju di Maroko pada suatu waktu atau lainnya Tergantung pada seberapa dingin musimnya The Dry Valleys Antarctica Terletak di pantai barat McMuido Sound Lembah kering McMuido membentuk area atau relatif bebas es terbesar di Antartika Meliputi area permukaan sekitar 4.800 km persegi Atau setara dengan 1.850 mil persegi Lembah kering unik karena beku danau dan area tanah terbuka Yang luas mewakili wilayah bumi yang mendekati persyaratan minimal untuk mendukung kehidupan Faktanya, suhu rendah, curah hujan terbatas, dan akumulasi garam Membuat lembah McMuido hampir lebih mirip Mars daripada bumi atau Antartika Hayo, apakah yang terjadi nih kalau beneran sampai Indonesia tiba-tiba turun salju? Apakah kamu udah siap dengan musim dingin? Kalau belum siap, mending setidaknya ada jaket, kaos kaki, sarung tangan, dan penutup telinga ya, geng? Terima kasih telah menonton!